Pemirsa Anda kembali menyaksikan kabar hari ini. Sebuah truk kontainer menabrak sejumlah pengendara di perempatan Lampu Merah Sleepy, Jakarta. Satu orang pengendara sepeda motor meninggal dunia lantaran terseret truk, sementara tiga orang pengendara lain mengalami luka serius di bagian kaki dan kepala. Sebuah truk kontainer menabrak sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 di perempatan Lampu Merah Sleepy, Jakarta pada selasa pagi. Kecelakaan berawal saat truk kontainer yang melaju dengan kecepatan tinggi di jalan yang menurun dari arah jalan Gatot Subroto, menuju perempatan Sleepy. Salah sopir yang tak mampu mengendalikan laju kendaraannya lantas menghantam sejumlah pengendara di depannya. Satu orang pengendara tewas sekebat terlindas dan terseret truk, sementara tiga orang pengendara sepeda motor lain terluka serius di bagian kaki dan kepala. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang menggelar prarekonstruksi kasus tauran antar geng yang diduga menjadi penyebab penembakan siswa SMK yang dilakukan oleh oknum polisi. Dalam prarekonstruksi yang menghadirkan empat orang tersangka yang diduga anggota geng tersebut, petugas mengurai kejadian demi kejadian, yakni mulai dari aksi tauran hingga seorang anggota kepolisian datang dan melakukan penembakan. Hasil prarekonstruksi akan menjadi dasar polisi untuk menganalisis penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang kepada siswa SMK. Oknum polisi pelaku penembakan hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Paminalbit Propampolda, Jawa Tengah. Meninggalnya siswa SMK Negeri Empat Kota Semarang yang ditembak oknum polisi mengundang simpati publik, puluhan karangan bunga membanjiri pagar sekolah SMK Negeri Empat Semarang sebagai simpati dan dukungan untuk menuntaskan kasus ini setegak-tegaknya. Suasana berbeda terasa di SMK Negeri Empat Semarang pada selasa siang. Ada puluhan karangan bunga yang terpasang di pagar depan sekolah. Karangan bunga ini dikirim oleh berbagai kalangan, sebagai tanda simpati dan dukungan bagi korban yang meninggal akibat tembakan peluru oknum polisi. Di antaranya dari ex-anak STM Semarang, anak motor tolak kekerasan, aliansi warga Semarang tolak kekerasan, komunitas perempuan anti kekerasan, serta komunitas ibu sayang anak. Aksi dukungan juga datang dari siswa sekolah. Mereka memasang tulisan doa bagi korban dan meletakkan bunga di bawah foto korban yang dipasang di gerbang masuk SMK Negeri Empat Semarang. Para siswa juga berdoa di depan foto dan bunga agar korban diterima di sisi Tuhan. Seperti diberitakan, seorang siswa SMK Negeri Empat Semarang tewas tertembak oknum polisi pada minggu dini hari kemarin. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.